Halo selamat pagi teman-teman ini hari kedua kita di Pulau Dana nah ini hari pagi hari ini ya sayang sekali kita tidak bisa terlalu melihat sunsetnya eh sunrise-nya karena ada mendung ada mendung dari sana jadi sunrise-nya belum tidak terlalu kelihatan eh semoga nanti besok eh sunrise-nya bisa kalau ke belakang teman-teman bisa lihat ada dua pulau itu ada sabu pulau-sabu yang sebelah sana Pulau Rego yang ini dan hari ini kita akan trip kita akan melanjutkan kegiatan adat yang kemarin atau yang memang hari ini harus diselesaikan dan juga kita akan trip ke beberapa tempat yang nanti saya akan kenalkan ya teman-teman ya baik teman-teman sekali lagi saya mau jelaskan dulu ke teman-teman eh terkait dengan Pulau Dana ini sendiri menurut penuturan dari orang tua-orang tua yang hari ini yang dari kemarin ya sampai hari ini eh dengan saya di sini dalam sejarah Sabu Raijua tidak pernah tercatat ada peradaban di daerah ini dan kalau kita melihat sepintas kita bisa melihat di belakang saya sebenarnya pulau ini hanya merupakan kumpulan dari batu karang atau pulau yang terbentuk dari batu karang tanpa ada tanah sebenarnya karena ya seperti juga teman-teman lihat memang ini saya di pinggir pantai tetapi memang di sini tidak ada kelihatan ada tanah khusus yang ada di sini rata-rata hanya pasir jadi bisa dikatakan pulau ini ini memang hanya sebuah pulau karang yang eh gimana ada pasir ini hanya karena ombak yang membawa ke daratan karena tadi menurut orang tua juga bahwa ketika angin timur atau gelombang pasang dari arah timur tinggi gelombangnya tinggi maka di sini pasirnya akan penuh seperti ini di tempat saya sementara pasir sini akan kurang maksudnya pasir sini akan kurang dan kalau ada nanti gelombang pasang dari arah barat lalu kemudian nanti di sini akan semakin meluas daerah bibir pantainya sendiri ya seperti itu teman-teman dan itu tadi ya daerah ini merupakan daerah yang tidak berpenghuni sama sekali dan satu-satunya orang yang tercatat yang pernah mendiami pulau ini hanya tiga orang yaitu Mahapati Gajah yang Mada sendiri atau yang dikenal warga setempat warga Rajwa sebagai Dewa Majah bersama dua orang istrinya yaitu Hana Wore dan Lonialo nah terkait dengan kegiatan adat itulah sehingga kami hari ini dari kemarin sampai hari ini ada di pulau Danai ini sendiri ya teman-teman kegiatan pertama kami hari ini hari kedua kami di pulau Danai ini yaitu mau menanam anakan kelapa kebetulan ada tiga pohon satu nanti saya yang tanam dan dua satu reponya kami masing-masing satu orang satu untuk tanam ya karena memang kelapa juga merupakan salah satu makanan favorit dari Dewa Majah itu menurut dan memang kalau kita hubungkan dengan pelajaran skola ada masuk akalnya akibat mungkin Mahapati Gajah Mada begitu favorit dengan kelapa sehingga sumpah pelapa itu tercipta sebelum Mahapati Gajah Mada bisa menyatukan Nusantara maka dia tidak akan pernah memakan dan meminum air kelapa sehingga ketika sudah berhasil menyatukan Nusantara dia kembali memakan pohon kelapa eh bukan pohonnya buahnya maksudnya ya dan kali ini sebagai persembahan juga kami bawa anakan kelapa anakan kelapa ini sendiri seperti pada vlog saya sebelumnya yang mengatakan bahwa anakan kelapa ini adalah pemberian dari Bapak Cama Terai Jua yaitu Bapak Pitus Bernadus Duri untuk ditanam di Pulau Dana ini supaya sebagai salah satu langkah untuk melakukan penyijauan juga dan ketika ada satu waktu mungkin ada orang kesini sudah bisa menikmati buah kelapa yang ditanam seperti yang kita lihat ada beberapa pohon di depan dan salah satunya sudah berbuah sebenarnya tapi sayang ketika kami datang kali ini kami tidak dapat lagi kenapa tidak dapat itu karena orang sebelumnya yang datang yang sudah menghabiskan buah kelapa itu eh kali ini kita tanam dulu ikuti terus vlog saya teman-teman jangan lewatkan video ini dan karena ada informasi-informasi menarik yang wajib anda tahu yang wajib teman-teman tahu tentang keberadaan Pulau Dana seperti apa dan bagaimana seisi Pulau Dana ini yang akan kita eksplor habis-habisan selama kita ada di Pulau Dana Kabupaten Saburajua Provinsi Nusa Tenggara Timur terima kasih 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 Ternyata populasi santigi di sini lumayan banyak ya teman-teman ini banyak tadi kalau di video sebelumnya juga teman-teman bisa bisa ini lihat di video saya sebelumnya ternyata ada banyak santigi juga disini dan mau boleh dikata juga termasuk hutan malahan kalau populasi santigi ini ketimbang dengan yang ada di Raijua di Raijua masih sedikit ya karena mungkin juga karena terlalu di pinggir pantai sehingga teman-teman bisa lihat sendiri sini sudah seperti hutan ya santigi kalau di Raijua kemarin memang bentuknya sudah indah-indah sudah bagus-bagus juga cuman akibat dihantam gelombang karena sangat di pinggir pantai sehingga ada banyak yang sudah rusak bahkan sudah tercabut dengan akar-akarnya sementara disini sendiri ini belum tersentuh sama sekali teman-teman dan potensi ini untuk dirusak oleh masyarakat juga kurang karena dari sini pulau ini sendiri seperti tadi saya katakan pulau yang tidak berpenghuni ini pulau yang hanya didatangi oleh masyarakat pada saat ada ritual-ritual ada tertentu ataupun mungkin untuk mereka yang ingin melaut di sisir pantai di sekitar pulau dana ini sendiri ya kalau teman-teman lihat disini kita lagi potong satu kayu ini kita mau bikin tiang rumah ya tiang pondok disana untuk kita bisa berteduh kalau ada hujan atau panas kita bisa berteduh karena kemarin fokus dengan ritual adat sehingga kita belum sempat membuat ini pondok kecil untuk kita kita berteduh ya teman-teman kita kali ini sedang mengekspor hutan di sekitar pulau ini tapi sejauh ini saya belum belum melihat ada atau belum menemukan ada pohon-pohon yang bisa dimakan semuanya yang buah-buahnya bisa dimakan tidak ada ya sebelum-belum saya lihat satu pun juga kecuali memang mungkin ikannya di laut ikan di lautnya ya mungkin ya tapi kalau ininya ya 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 di belakang saya itu itu danau yang lebih besar seandainya saja di pulau ini sendiri ada danau air payau ini yang paling besar yang yang paling di pertengahan ini ini yang paling besar sementara ada satu di bagian arah sebelah timur dan satunya bagian arah sebelah barat ini bagian selatan ini yang paling besar dan ini juga terletak di bagian tengah-tengah pulau teman-teman bisa lihat ini luasnya semoga kedepannya ada perhatian pemerintah kepaduan saborejo untuk memanfaatkan danau ini untuk dibikin satu penangkaran apalah gitu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kepaduan saborejo umumnya oke kita terus ya kita masih telusuri di sini ikut terus saya ya teman-teman kita akan sama-sama mengekspor daerah wilayah kekuasaan yang diakini wilayah kekuasaan maha pati jajah madai bayi bayi lahat oke oke dulu oke dulu oke oke sekian dulu teman-teman nanti baru kita lanjutkan lagi pada saat kita ke ke lokasi yang baru oke 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 oke